Respon Anies soal suara PSI melonjak dalam tiga hari, singgung anak Presiden KAESANG. Calon Presiden Anies Baswedan turut merespons melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab melakukan investigasi. Tanggapan Anies disampaikan saat dikonfirmasi di Kampung Akwarium, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024. Ex-gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Apabila kepercayaan rakyat rusak, kepercayaan terhadap proses pemilu tahun 2024 juga akan dianggap hilang. Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya, kalau pemilunya cacat semua. Nilai setitik rusak susu sebelanga, kata Anies saat ditemui di Kampung Akwarium, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia lantas meminta pemerintah menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara Partai berlogo mawar itu. Apalagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Anies menegaskan, tak semua hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak Presiden. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak Presiden bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak Presiden, kata Anies. Diketahui dalam waktu tiga hari, perolehan suara PSI meroket berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari 2024, 2 Maret 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suara ini menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.